Lembah Nirmala Jelit 31. Selaka, tenaga pukulan dari bangsat ini sangat kuat dan tangguh rasanya kekuatannya mampu meremukan batu gunung ilmu silatnya sudah pasti masih berada di atas kepandayan Nirmala nomor 10. Aku harus menghadapinya dengan berhati-hati, berpikir sampai disitu ia segera meloloskan pedang peraknya yang termashur lalu secara beruntun diagunkan ke depan menciptakan bunga pedang yang menyelimuti seluruh angkasa, mengancam jalan darah Taigoan Chow Chong Yasen dan Dang Seng. Empat buah jalan darah di tubuh Nirmala nomor 8, sekali tidak menggeserkan kakinya dari posisi semula, namun gerak serangannya secara beruntun telah diubah sebanyak empat kali. Hanya anehnya dengan gerakan matu, ternyata semua serangan dasyat yang dilancarkan si pedang perak telah hilang lenyap tak berbekas. Dari sini terbukti sudah bahwa kepandayan silat yang dimilikinya memang sungguh-sungguh amat tangguh. Tiba-tiba terdengar Dewi Nirmala bergumam, lemu Taigoan Sengkang yang dipelajari Kim Tisha mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ilmu silat yang ku pelajari. Aku harus selekasnya pulang ke dalam lembah untuk mengorek rahasia Taigoan Sengkang tersebut, berpendapat begitu, dengan ilmu menyampaikan suaranya dia segera berpesan kepada Nirmala nomor 8. Aku akan pulang ke lembah juga, segala urusan di sini ku serahkan kepadamu. Kuharap kau dapat memberi jawaban yang memuaskan, mengerti begitu selesai berkata, tanpa berpaling lagi dia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dibalik kegelapan. Dalam pada itu, Kim Tisha dibopong oleh Nirmala nomor 7 menempuh perjalanan sangat cepat. Dia hanya merasakan deruan angin yang kencang. Seakan-akan dirinya sedang melayang di atas awam pada hakikatnya dia tak tahu Nirmala nomor 7 hendak menghantarnya pergi kemana. Akhirnya dia tertidur di dalam pelukan Nirmala nomor 7, kepenatan yang dialaminya selama berhari-hari membuat pemuda itu merasa seakan-akan menderita sakit parah, begitu tertidur sampai lama kemudian ia baru terbangun kembali. Ketika pemuda itu membuka matanya kembali, dia merasa tubuhnya masih merasakan goncangan yang sangat keras, hal ini membuatnya amat terperanjat. Jangan-jangan Nirmala nomor 7 sudah gila, masa ia tidak merasa penat barang sedikitpun meski sudah menempuh perjalanan siang malam diam-diam dia membuka matanya sambil melirik sekeliling tempat itu, ternyata saat itu masih tengah hari. Akhirnya sorot matanya berhenti di atas bibir Nirmala nomor 7 yang terkatup rapat menjadi satu garis itu, di balik mulutnya yang terkatup terselip kemurungan yang amat tebal. Rambut dan jenggot Nirmala nomor 7 sudah memutih semua jelas dia adalah seorang tua yang sudah lanjut usia, tapi, mengapa dia harus bersusah payah membawanya menempuh perjalanan jauh? Nirmala nomor 7 mempunyai telinga yang besar wajah empat persegi dengan jenggot yang panjang. Sebuah tampang yang gagah dan bersih. Tapi tak disangka dengan wajah segagah ini, ternyata dia begitu menurut dan tunduk terhadap perintah Dewi Nirmala. Tak lama kemudian matahari pun turun gunung dan suasana senja mencekam seluruh jagat, namun Nirmala nomor 7 masih melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti. Lambat laun peluh mulai bercucuran membasahi seluruh wabahnya, dengusan napasnya pun berubah makin pendek dan terengah-engah. Mula-mula Kim Tisya menaruh rasa simpatik kepadanya, tapi bila teringat nasib jelek yang menimpanya sekarang, rasa simpatik itu pun seketika hilang lenyap tak berbekas. Diam-diam ia mencoba untuk menghimpun tenaga dalamnya, namun sayang semua jalan darahnya serasa tersumbat. Peristiwa itu kontan saja menimbulkan perasaan tak puas dalam hatinya, setengah menyindir serunya, empek tua, apakah kau memang seorang panglima perang yang terbiasa lari jauh? Apakah kau tak takut lelah Nirmala nomor 7 membungkam dalam seribu bahasa, dari mulutnya yang terkatu perapat-erapat dapat diketahui bahwa dia adalah seorang yang tak suka banyak terbicara? Melihat itu, Kim Tisya menyindir kembali, empek tua, kau terlalu bersusah payah coba berganti aku. Sudah sejak tadi aku mencari tempat untuk beristirahat, lalu setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, A-A-A-A-I, buat apa sih bersungguh-sungguh untuk pekerjaan orang lain Nirmala nomor 7 sama sekali tidak menggubris, Pandangan matanya dialihkan ke tempat kejauhan sana sambil meneruskan larinya, ia seperti tidak mendengar sindiran tersebut bahkan sama sekali tidak mengacuhkannya. Kim Tisya yang ketanggur batunya semakin tak senang hati lagi dibuatnya. Uhuhuhuh, moga-moga saja kau mampus karena kehabisan tenaga, gumamnya kemudian. Sambil pejamkan matanya, dia tertidur kembali di dalam gendongan Nirmala nomor 7. Sampai dia mendengar suara ayam berkokok di kejauhan situ, ia baru tahu bahwa satu malaman kembali telah lewat. Begitulah perjalanan siang malam ditempu hampir tiga hari lamanya. Kim Tisya sudah merasa kelaparan setengah mati. Akan tetap Nirmala nomor 7 masih terus berlari tanpa berhenti, seakan-akan dia sama sekali tidak merasakan kepenatan. Menyaksikan keanahan itu, kembali Kim Tisya bertanya, Hei empek tua, sebetulnya kau ini manusia atau setan cepat katakan, manusia jawab Nirmala nomor 7 singkat. Dengan susah payah akhirnya orang itu berbicara juga, meski hanya sepatah kata namun Kim Tisya merasa puas sekali. Suara orang itu sangat parau, tua dan berat mendatangkan kesan seperti menghadapi tibanya musim gugur saja, rasa gresang, tua dan sepi mencekam perasaan tersebut. Hei orang tua, teriak Kim Tisya lebih jauh. Setelah menempuh perjalanan selama tiga hari tanpa berhenti, apakah kau tidak merasa kelaparan sudah terbiasa kembali? Jawaban dari Nirmala nomor 7 teramat singkat. Aku tak percaya, sudah pastika sudah mencuri makan sewaktu aku sedang tertidur tadi, malahan bisa jadi telah beristirahat sebentar. Kemudian setelah berhenti sejenak terusnya, aku tak percaya manusia yang terdiri dari darah dan daging bisa bertahan selama tiga hari tanpa makan, minum dan beristirahat. Memangnya kau adalah malaikat belum tentu begitu. Akhirnya Nirmala nomor 7 menanggapi juga perkataan mana. Aku mempunyai sejenis obat yang amat mujarab, asal menelan sebutir saja maka kau bisa bertahan seperti sekarang ini, karena merasa perutnya amat lapar dengan tebakan muka Kim Tisya segera berseru lagi. Aku sudah kelaparan setengah mati, bersediakah kau memberi sebutir pil mujarab itu kepadaku? Tampaknya Nirmala nomor 7 menyukai sikap polosnya itu, tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan sebuah botol putih dan mengambil sebutir pil yang segera diserahkan kepadanya. Sambil mengucapkan terima kasih, Kim Tisya menelan pil itu ke dalam perut. Tak selang berapa saat kemudian segulung hawa panas telah mengembang dalam perutnya dan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Betul juga, rasa lapar yang semula mencekam perasaannya kini hilang lenyap tak berbekas. Sesudah rasa laparnya hilang, pemuda itu baru bertanya lagi, Empek tua, kau hendak mengajakku pergi kemana buat apa kau bertanya, sebentar toh akan tahu dengan sendirinya kenapa kau tak berani mengatakannya soal ini, tiba-tiba Nirmala nomor 7 terbungkam dan tak mampu melanjutkan kata-katanya lagi. Ah 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 ah, tahu aku sekarang, kau adalah anak buah Dewi Nirmala, sebelum ada perintah dari Dewi Nirmala tentu saja kau tak berani memutuskan sendiri, bukankah begitu Empek tua perkataan tersebut diutarakan dengan ramah, sama sekali tidak menganggapnya sebagai musuh, dalam hal ini Nirmala nomor 7 merasa amat terharu coba kalau ia tidak menjumpai sesuatu kesulitan, Niscaya segala sesuatunya sudah diterangkan tak lama kemudian Senja telah menjelang langkah kaki Nirmala nomor 7 pun mulai bergelombang seakan-akan sedang melewati jalan berbatu yang tidak kerata. Walaupun Kim Tisya tak dapat melihat secara nyata, namun dia bisa merasakan gelagat yang aneh itu dengan penuh kecurigaan ia segera bertanya lagi, Empek tua, bukit tinggi menyelimuti sekeliling tempat ini, sebenarnya kita hendak pergi kemana coba bayangkan sendiri, Kalau empat penjuru berupa bukit, seharusnya di bagian tengahnya berupa tempat apa sebuah telaga tanya Kim Tisya. Nirmala nomor 7 hanya menggelengkan tanpa menjawab. Kim Tisya berpikir sejenak, tiba-tiba serunya lagi, A-a-a-a-i mengerti aku sekarang, tempat itu kalau bukan sebuah telaga bukit, pastilah sebuah lembah, Tebakanmu tepat sekali naksahut nirmala nomor 7 pelan kini tubuhnya mulai melompat kian kemari seperti burung yang terbang di angkasa. Setiap kali melompat lima kaki dicapai dengan gampangnya. Selama ini Kim Tisya hanya merasakan angin tajam mendasing di sisi telinganya, Tanpa terasa dia berpekik di dalam hati, Ehem, ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai, akhirnya malam pun menjelang tiba, Kegelapan malam mencekam seluruh jagad, Untung rembulan bersinar terang dan bintang pun bertebaran di angkasa. Meminjam pantulan cahaya rembulan yang redup, Diam-diam Kim Tisya mencoba memperhatikan sekejap keadaan di sekitar situ. Tampak batuan cadas berbentuk aneh tersebut di mana-mana. Rumpu tinggi menyelimuti permukaan tanah, Suasana amat menyeramkan. Ah-ah-ah-ah, ternyata tempat ini benar-benar adalah sebuah lembah, Demikian dia berpikir. Belum sempat dia mengajukan sebuah pertanyaan pun, Nirmala nomor tujuh telah berbisik, Nak, terus terang saja aku bilang, Sesungguhnya aku sangat menyukai dirimu, Tapi sayang aku bukan orang bebas sehingga tak berani mengambil keputusan secara serampangan. Apalagi membebas merdekakan dirimu, Tapi aku amat berharap kau bisa melepaskan diri dari ancaman bahaya Serta meninggalkan tempat ini dalam keadaan aman tentram, Tiba-tiba Kim Tisya merasakan ada sesuatu dijejalkan ke dalam genggamannya, Sewaktu diperiksa ternyata benda itu berupa sebutir pil. Sementara dia masih merasa keheranan, Nirmala nomor tujuh telah berkata lagi, Aku tidak mempunyai sesuatu barang yang bisa membantumu, Kecuali obat ini. A-a-a-a-i, Telanlah pil tersebut, Segala sesuatunya biar takdir yang menentukan Kim Tisya Bisa merasakan makna yang sebenarnya dari perkataan tersebut, Diam-diam pikirnya, Apa yang ku takuti, Serangan tentara datang ku hadang, Air bah datang, Ku bendung. Meski berpikir begitu, Pil tadi ditelannya juga ke dalam perut. Nirmala nomor tujuh memandang sekejap ke arahnya, Kemudian dia berkata lagi, Nak terpaksa aku harus menyiksa dirimu, Tak apa-apa, Aku tahu empek memang terpaksa harus berbuat begini, Baiklah kata Nirmala nomor tujuh kemudian sambil manggut-manggut. Pejamkan iyah matamu begitu Kim Tisya memejamkan matanya, Dia segera menotok jalan darah tidurnya Dan membopong dia ke suatu tempat. Kim Tisya tertidur begitu nyenyak lebih kurang 4 jam lamanya, Ketika ia mendusin kembali, Terasa suasana di sekelilingnya gelap gulita susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Kenyataan tersebut membuatnya amat terkejut. Masa rembulan sudah bersembunyi di bawah awan sehingga suasana menjadi gelap gulita. Begitu dia berpikir, Ah-ah-ah-ah-ah, tak betul kenapa tiada hembusan angin di sini dia mencoba untuk merabat sekeliling tempat itu, Tangannya segera menyentuh dinding yang amat kuat, Hal mana kontan saja membuat hatinya sangat terkejut. Siapa yang telah mengurungku di dalam ruangan ini kembali dia berpikir. Bau lembah yang amat menusuk hidung menyelimut di tempat itu, Sekali lagi dia merasakan sesuatu yang tak beres, Pikirnya lebih jauh, Ah-ah-ah-ah, Rupanya kau telah disekap di dalam sebuah gua kecil yang terdiri dari batu cadas, Tak aneh kalau bau lembahnya begitu tebal dan menusuk penciuman dia mencoba untuk mendorong dengan sepenuh tenaga, Dari atas langit gua segera berguguran pasir dan debu yang amat beras, Di dalam keadaan tak siap hancuran tanah dan debu itu seketika mengotori seluruh tubuh dan kepalanya. Tapi dari sini pula dia dapat menyimpulkan bahwa dirinya memang telah disekap di dalam sebuah gua kecil yang tak nampak langit. Maknya, dia menyumpah kalang kabut. Hei Dewi Nirmala, aku bersumpah tak akan hidup berdampingan denganmu, Untung saja dengan cepat ia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, Tak selang berapa saat kemudian ia telah bersandar di atas dinding gua dan tertidur kembali. Menanti dia sadar kembali dari tidurnya di sisi kakinya sudah nampak secercah cahaya yang menyorot masuk. Dengan cepat pemuda itu dapat menyimpulkan bahwa asal cahaya tersebut sudah pasti merupakan mulut gua, Dia mencoba untuk merabah sekitarnya, Ternyata mulut gua telah tersumbat oleh sebuah batu raksasa yang kerasnya bagaikan besi. Batu raksasa itu tingginya mencapai satu kaki dengan lebar delapan depa. Sambil menghimpun seluruh tenaganya Kim Tia Xia mencoba untuk mendorong batu cadas tersebut bergerak sedikit pun Tidak hal ini semakin membuktikan bahwa tepai batu cadas itu bisa mencapai depa lebih. Meminjam cahaya yang menyorot masuk ke ruang gua, Dia mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Tapi apa yang terlihat seketika membuat hawa amarahnya memuncak. Gua itu dalamnya cuma dua kaki, selain tempat yang disediakan untuk tidur, Di situ hanya terdapat rumput kering serta kotoran manusia. Dari sini terbukti juga bahwa sebelumnya kehadirannya, Sudah ada orang lain yang berdiam di situ. Sekalipun kotoran manusia itu sudah mengering dan berubah warna karena terlalu lama berada di sana. Baunya sudah hilang, Namun pemandangan semacam ini sungguh memualkan hampir saja isi perut Kim Tia Syamun tak keluar semua. Semuanya ini merupakan pemberian dari Dewi Nirmala, Suatu saat aku harus membalasnya berikut bunga-bunganya, Demikian ia bermaksud dalam hatinya. Perasaan hatinya sekarang tak dapat tenang kembali, Dia berusaha celingukan Kian kemari mencari peluang baik untuk meloloskan diri, Sayang dia segera dibuat kecewa. Selain batu cadas yang menyumbat mulut gua tersebut, Dinding gua lainnya terbuat dari alam. Jelas tak mungkin bisa dibongkar dengan tenaga manusia. Dalam keadaan apa boleh buat, Terpaksa pemuda itu harus memutar otak berusaha mencari jalan keluar lainnya. Tiba-tiba saja ingatan melintas di dalam benaknya, Dia berpikir kembali, setelah menelan pil mujarab pemberian si Nirmala nomor tujuh, Kekuatan tubuhku menjadi segar kembali, Aku menjadi tak lapar tidak pula merasa haus. Kenapa aku tak memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk melatih ilmu Taigoan Sinkanku, Kemudian setelah termenung sebentar dia berpikir jauh, Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, Aku belum pernah melatih ilmu tersebut secara bersungguh-sungguh, Sekalipun dalam waktu singkat aku tak bisa lolos dari gua ini, Paling tidak di kemudian hari aku masih punya peluang untuk memberi pelajaran yang setimpal terhadap si Dewi Nirmala itu, Berpikir sampai di situ, keputusan pun segera diambil. Tiba-tiba ia menarik napas panjang-panjang lalu dengan mengikuti pelajaran yang pernah diterimanya dari malaikat pedang berbaju perlente, Dia mulai mengatur napas dan berlatih diri. Tak kalah pikirannya mulai kosong dan seluruh kekuatan tubuhnya terhimpun menjadi satu, Dengan sekuat tenaga dia melepaskan sebuah pukulan yang dasyat ke atas batu cadas di mulut gua. Belar, benturan keras bergema memecahkan keheningan, sekalipun batu cadas itu sama sekali tidak bergeser dari posisinya semula, Namun ia dapat merasakan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah banyak peroleh kemajuan dalam gerangnya dia melepaskan kemajuan pukulan lagi, Begitu seterusnya sepasang telapak tangannya melancarkan pukulan demi pukulan secara bergantian dalam waktu singkat peluh sebesar kacang buncis telah jatuh bercucuran membasai seluruh badannya. Dengan tubuhnya yang masih berstatus sebagai jejaka untuk berlatih tenaga dalam secara otomatis kemajuan yang diperoleh menjadi berlipat ganda ketimbang orang lain tak selang berapa saat kemudian banyak sudah kepandayan serta rahasia ilmu silat yang berhasil dipahami olehnya. Rupanya pemuda tersebut telah mengerahkan ilmu ciat KH ini KH ini untuk menghisap kembali tenaga pantulan yang dihasilkan dari pukulan demi pukulannya yang terarah ke atas batu cadas tersebut. Ternyata kombinasi dua macam kepandayan yang dilatih bersamaan waktunya ini membuat tenaga dalamnya memperoleh peningkatan yang luar biasa sekali. Bukan hanya begitu, malahan pukulan demi pukulan yang terarah ke atas batu cadas tersebut. Ternyata kombinasi dua macam kepandayan yang dilatih bersamaan waktunya ini membuat tenaga dalamnya memperoleh peningkatan yang luar biasa sekali. Bukan hanya begitu, malahan pukulan demi pukulan yang dilancarkan pun makin lama semakin bertambah berat dan dasyat. Penemuan aneh yang sama sekali tidak terduga ini tentu saja sangat mengirangkan hatinya. Semangat berlatihnya yang semakin berkobar, latihan yang dilakukan pun dengan sendirinya makin giat dan tekun dilaksanakan. Sehari semalam sudah dilewatkan tanpa berhenti berlatih, ketika bajunya mulai basah oleh keringat, dia lepaskan jubah luarnya dan melanjutkan latihannya lebih jauh. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak dari luar gua dia mendengar suara langkah kaki manusia bergema mendekat. Disusul kemudian dia mendengar suara aneh dari batu raksasa tersebut seakan-akan ada seseorang yang sedang mendorong batu itu dari luar gua itu. Tak selang berapa saat kemudian, terdengar seseorang menegur dengan suara pelan, Nirmala nomor tujuh, benarkah kau telah membebaskan totokan jalan darahnya? Ya, aku hanya melaksanakan perintah dari sincul jawab seseorang dengan suara berat. Aku rasa dengan dinding gua yang begini kokoh ikut serta persiapan barisan yang begitu banyak di sekitar sini, dia tak akan bisa meloloskan diri dari tempat ini. Kalau tidak tak nanti sincul memerintahkan untuk membebaskan totokan jalan darahnya, ketika kedua orang itu selesai berbicara suara gemerincingan aneh tadi berkumandang lagi, lalu terlihat batu raksasa yang menyumbat gua itu nampak bergerak sebentar. Menyaksikan hal ini, Kim Tia Sia segera berpikir, paling tidak batu raksasa ini beratnya mencapai berapa ribu kati, sudah setengah harian lamanya aku menghantam batu tersebut tanpa bergerak sedikit pun jua, nyatanya orang itu sanggup menggoncangkannya ke kiri kanan, wah-ah-ah-ah, tenaga dalam yang dimiliki orang itu sudah tentu luar biasa sempurnanya, tak selang berapa saat kemudian, batu cadas itu bergeser ke samping dengan menimbulkan gemeruh suara yang keras, cahaya terang yang amat menusuk mata pun mencorong masuk ke dalam gua, membuat Kim Tia Sia tak sanggup melihat apapun. Dalam keadaan seperti ini, tanpa terasa pemuda itu mundur setengah dipa ke belakang. Mendadak ia merasa lengannya dicengkeram seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Disusul kemudian terdengar seseorang berseru kehranan, tak disangka kondisi tubuh bocah muda ini masih kelihatan segar dan kuat sekalipun sudah terkurung selama berapa hari di sini. Coba lihat, ia tak nampak kelaparan ataupun kelelahan sesungguhnya di dalam hati kecil Kim Tia Sia telah timbun niat untuk memberi perlawanan tatkala lengan kirinya kena dicengkeram, telapak tangan kanannya yang masih bebas telah terhimpun kekuatan penuh dan siap melancarkan pukulan dasyat. Tapi sebelum hal itu dilakukan, mendadak terdengar suara Nirmala No. 7 berkata, A-A-A-A-I, sesungguhnya bocah ini tidak bersalah, mendengar suara itu, tiba-tiba saja Kim Tia Sia mengurungkan niatnya untuk melancarkan serangan, pikirnya, Nirmala No. 7 bersikap sangat baik kepadaku, mengapa aku harus menyusahkan dirinya? Ia mengerti Nirmala No. 7 terpaksa harus berpihak kepada Dewi Nirmala karena dipaksa oleh keadaan, oleh karena itulah tenaga dalam yang telah terhimpun pelan-pelan dibuyarkan kembali. Waktu itu, ia sudah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, ia melihat orang yang sedang mencengkeram lengannya adalah seorang kakek berwajah dingin. Di belakang kakek berwajah dingin itulah berdiri Nirmala No. 7. Terdengar kakek bermuka dingin itu berkata, Anak kecil, sebetulnya kami tiada hubungan sakit hati ataupun dendam kesumat denganmu sehingga tidak seharusnya menganiaya dirimu. Tapi sekarang, kami terpaksa harus melaksanakan perintah atasan kami, untuk itu harapka sudi memakluminya, Kim Tia Sia segera tersenyum. Empek tak usah berkata begitu, aku tak akan menaruh rasa benci atau dendam kepadamu, baru selesai perkataan itu diutarakan mendadak dari kejauhan sana terdengar suara nyanyian seorang wanita suara yang merdu merayu bergema dan mengalun di angkasa. Mendengar suara nyanyian merdu itu Nirmala No. 7 segera berpaling ke arah kakek bermuka dingin itu seraya berkata, Sin Chu telah melakukan sembah yang paginya, kita tak bisa menunda-nunda lebih lama ayoh selekasnya membawanya pergi ke situ kakek bermuka dingin itu manggut-manggut. Anak kecil, kesulitan kami telah kami utarakan sebelumnya, karena itu ku harapka suka mengikuti kami. Janganlah mempunyai ringatan untuk melarikan diri. Bagi seorang lelaki sejati, berani berbuat berani pula bertanggung jawab, kalian tak usah khawatir jawab Kim Tia Sia gagah. Dengan perasaan kagum kakek bermuka dingin itu tertawa dan manggut-manggut. Dia tak berbicara lagi, digandangnya pemuda itu dan meranjak pergi dari sana. Kim Tia Sia merasa tegang sekali menghadapi keadaan seperti ini, namun di luarnya dia berusaha menunjukkan sikap yang tenang. Sepanjang jalan dia mencoba untuk memperhatikan lembah tersebut dengan seksama tampak olehnya hutan yang hijau tumbuh di sekitar situ. Batu-batu aneh berserakan di sana-sini secara tak beraturan namun jelas terlihat batu-batu itu sudah diatur. Menurut kedudukan sebuah barisan tak jauh di depan sana terlihat air terjun yang sangat indah. Pemandangan alam di seputar situ memang indah menawan. Akhirnya dengan menelusuri sebuah jalan setapak sampailah mereka sebuah tanah lapang yang luas. Sejauh net memandang hanya tulang belulang manusia yang berserakan di tanah lapang itu. Kim Tia-sia mencoba untuk memperhatikan tempat itu dengan lebih seksama, tulang belulang itu hampir berada dalam keadaan utuh. Hanya anehnya dalam tangan kerangka manusia itu terlihat jelas menggenggam sebuah batu-bata ketika dihitung jumlahnya mencapai dua ratusan lebih, atau dengan perkataan lain, kerangka manusia yang terkapar di situ pun berjumlah dua ratusan lebih. Dengan perasaan terkesiap ia segera berpikir, jangan-jangan tempat ini merupakan bekas harna pertempuran di jaman kuno dulu. Tapi, A-A-A-I, keliru, nampaknya mereka tertarik karena bongkahan emas itu, tanpa terasa dia pun berpikir lebih jauh. A-A-A-I, andai kata si Unta yang mengetahui bongkahan emas tersebut, entah betapa gembiranya dia, tak lama kemudian tibalah mereka di tepi kolam dengan terata yang tumbuh sangat indah, pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang harum baunya, mendatangkan suasana nyaman bagi siapapun jua. Untuk berapa saat lamanya Kim Tia Sia berdiri terpesona di situ, dia merasakan seakan-akan sedang berada di bawah nirwana saja. Mendadak kakek bermuka dingin itu berseru, Nak, kau tak usah banyak melihat lagi, meskipun keindahan alam di sini menawan hati namun tak bisa memberitahukan keindahan kepada sanak keluargamu lagi, Kim Tia Sia tidak memahami maksud perkataan itu, tapi dia pun tidak menikmati lebih jauh, dengan mulut membungkam ia meneruskan perjalanannya ke depan. Sementara itu dalam hati kecil dia berpikir, kemanakah aku hendak dibawa mendadak timbul perasaan tak senang di dalam hati kecilnya, dia merasa setiap orang yang berada di situ seperti diliputi kemistriusan semua, pikirnya lebih jauh, kecuali pergi menjumpai Dewi Nirmala yang pernah kujumpai, rasanya tak seorang pun yang kukenal di tempat ini, belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar kakek bermuka dingin itu membentak dengan suara dalam, kita telah sampai di tempat tujuan dengan perasaan terkejut Kim Tia Sia mendongakan kepalanya, ia merasa matanya menjadi silau, apa yang terlihat membuat matanya terbelalak lebar dan mulutnya melongo. Rupanya mereka telah sampai di depan sebuah gedung istana yang amat besar dan mentereng, di sekeliling aneka bunga dan pepohonan yang amat indah, isi perabot dalam gedung tersebut rata-rata terbuat dari bahan kayu kelas 1. Yang jelas segala sesuatu yang terlihat di sana merupakan barang indah, dan mewah yang rasanya hanya akan ditemui di istana raja. Mendadak sikap nirmala nomor tujuh berubah menjadi menghormat sekali, dengan suara rendah dia berkata, Nak jangan berbicara lagi, nanti bila sincu memakimu atau menegurmu, kau tidak boleh perlihatkan kemarahanmu di atas wajah. Kalau tidak kau bisa dibunuh secara keji. Ingat nak aku hanya bisa membekali berapa nasihat ini kepadamu, apa yang bakal terjadi hanya nasibmu yang akan menentukan dirimu. Kakek berwajah dingin itu menggerakkan pula bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun akhirnya niat tersebut delurungkan. Ia berhenti sejenak di situ, tapi akhirnya sambil menjatuhkan diri berlutut menghadap ke dalam gedung mewah itu, katanya dengan hormat. Tecu Ingo Ansan menanti dengan hormat kehadiran Sinli, huuh, Sinli, perempuan suci? Memangnya ia benar-benar dewi dari hayangan pikir Kim Tiasya. Tanpa terasa ia mendengus dingin, wajahnya nampak sinis sekali. Kakek bermuka dingin itu melotot sekejap ke arahnya, seperti bermaksud meneguh sikapnya itu. Kim Tiasya sama sekali tak menggubris tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, sambil berseru tertahan pikirnya lagi, YAA, aku teringat sekarang, bukankah tempat ini adalah lembah nirmala, lembah yang pernah diceritakan oleh ayahku dulu, kemudian gumamnya lebih jauh, YAA, semua bukit, air, batu, bunga, air terjun, dan kolam yang berada di sini. Hampir semuanya mirip dengan lembah nirmala seperti apa yang pernah ayah ceritakan ditambah pula dengan gedung dan hiolo kemala itu. Bukankah semuanya ini makin membuktikan kalau tempat ini benar-benar adalah lembah nirmala bagaikan mendapat impian buruk, pemuda itu berpikir lagi, ia bernama nirmala nomor tujuh, bukankah kata nirmala di depan nomor urutnya menunjukkan tempat di mana ia berdiam? Bukankah hal ini semakin membuktikan kalau yang kuduga memang benar sambil memukul kening sendiri, dia berpikir lebih jauh, aku benar-benar sangat bodoh, seharusnya aku bisa menyadari persoalan ini sedari tadi, kenapa sampai sekarang baru ku pahami? Bukankah sesaat itu menjelang ajalnya, ayah pun pernah menyinggung soal Dewi Mir malah kenapa aku telah melupakannya, sementara dia masih diliputi pelbagai perasaan yang kalut dan tak menentu. Tiba-tiba dari dalam ruangan bergema suara tertawa merdu disusuk seseorang berseru dengan lembut, masuklah, tak usah banyak adat, Kim Tia Sia tak sempat berpikir lebih lajut, tahu-tahu tubuhnya telah digotong oleh kakek bermuka dingin itu dan dibawa masuk ke dalam gedung. Mendadak kakek bermuka dingin itu menghentikan langkahnya sambil menurunkan tubuh ke bawah, kemudian bentaknya dengan suara dalam, hayo berlutut Kim Tia Sia merasakan pikirannya sangat kalut, ketika mendengar perkataan itu tanpa ragu-ragu dia segera menjatuhkan diri berlutut. Namun secara tiba-tiba dia melompat bangun kembali, gumamnya cepat, maknya seorang lelaki sejati tak akan berlutut di hadapan sembelarangan orang, atas dasar apa aku mesti berlutut di hadapan orang ini apalagi setelah melihat keadaan di sekitar situ, hawa amarahnya makin memuncak. Ternyata di hadapannya berdiri empat orang gadis cantik berbaju hijau yang mendampingi seorang gadis cantik jelita. Waktu itu si nona cantik tersebut sedang duduk bersandar di jendela. Ia mengenakan baju berwarna putih bersih bagaikan saju, sepasang matanya amat jeli dengan hidung mancung dan bibir yang kecil mengil. Terutama sepasang lengkung pipinya sewaktu tertawa, menambah kecantikan wajah gadis tersebut. Usianya paling ban terbaru 23, 4 tahunan namun memancarkan kematangan yang penuh daya persona. Entah mengapa, tahu-tahu saja hawa amarah yang semula berkobar di dalam dada Kim Tiasya hilang lenyap dengan begitu saja setelah bertemu dengan gadis cantik itu. Gadis ini benar-benar memiliki kecantikan wajah yang tak kalah dari kecantikan putri Kim Hwan, sementara itu nirmala nomor 7 dan kakek bermuka dingin itu telah mengundurkan diri dari situ. Kim Tiasya segera memusatkan kembali pikirannya dan menegur, kau kah yang bernama Dewi Nyumala? Ada urusan apa kau menculikku datang kemari gadis cantik berbaju putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahupnya, itu sih urusan ibuku. Aku kurang begitu tahu. Sebentar tanyakan sendiri kepadanya, dalam benak Kim Tiasya segera terlintas kembali pesan terakhir ayahnya, ia pun berpikir, kata ayah, putri Dewi Nyumala naik sekali orangnya, dia pernah menyelamatkan jiwa ayah. Aku harus mengucapkan banyak terima kasih, berpikir demikian, dengan nada menyelidik bertanya, Hei, apakah kau tidak takut aku melarikan diri? Tiba-tiba sekulung senyuman manis tersungging di ujung bibir gadis cantik berbaju putih itu, sahutnya pelan ruangan gedung ini dijaga sangat ketat. Kau tak akan berhasil untuk meloloskan diri dari sini. Lalu setelah melirik sekejap ke arah empat orang gadis berbaju hijau yang berdiri di sisinya, dia melanjutkan, lagi pula keempat orang ini memiliki ilmu silat yang sangat hebat. Aku tak percaya kau mampu meloloskan diri, tanpa terasa Kim Tia siap berpaling dan memperhatikan sekejap wajah keempat orang gai yang berbaju hijau itu. Tampak sorot meti mereka amat tajam dengan gerak-gerik yang mantap sudah jelas kepandaian silat yang mereka miliki lihai sekali. Tanpa terasa pemuda itu berpikir HMMM, belum tentu aku akan melarikan diri. Dewi Nirmala sudah terlalu banyak memberi penderitaan kepadaku, tak nanti aku akan pergi dari sini dengan begitu saja. HMMM katanya lagi kepada gadis berbaju putih itu, sampai kapan ibumu baru akan kembali sebentar lagi, begitu ia selesai dengan latihan paginya, dia akan datang kemari. Kim Tia siap tak berferniat mengusik atau mencelakai gadis tersebut, mendengar jawaban tersebut dia pun jatuhkan diri duduk bersila di atas tanah sambil katanya dengan suara dalam, biarlah, aku akan menunggu sampai dia kembali, berapa saat sudah lewat. Namun Dewi Nirmala belum juga menampakkan diri, karena iseng maka Kim Tia siap berkata lagi, pernahkah kau belajar silat rupanya gerak-gerik sinona yang begitu lemah gemulai seakan-akan terhadap kembusan angin pun tak tahan, ia menjadi keheranan hingga mengajukan pertanyaan itu. Nona cantik berbaju putih itu segera tertawa ringan. Bila belajar silat, berarti kemungkinan bentrok dengan orang lain menjadi bertambah besar, karena itu aku tak ingin mempelajarinya, yaa, perkataanmu memang benar Kim Tia siap segera menimpal. Padahal aku sendiri pun tidak berminat untuk mempelajarinya, tapi berhubung pelbagai tekanan dan keadaan yang memaksa, mau tak mau akhirnya aku mesti mempelajarinya juga, ada kalanya aku merasa iri dengan kehidupan tenteram dari orang-orang awam. Mengapa ada kalanya? Tentu saja ucap Kim Tia siap sambil tertawa nyaring. Di saat musuh menyerangku secara garang dan buas, ingatan semacam itu seketika hilang tak berbekas. Dalam keadaan begini aku selalu bersyukur karena jerih payahku selama banyak tahun ternyata tidak sia-sia belaka, sementara berbicara, tiba-tiba dia menyaksikan gadis cantik berbaju putih itu berkerut kening, dengan amat perasaan dia berseru, Oh maaf, sudah cukup lama aku tidak pernah tukar pakaian apakah kau menganggap tubuhku sangat bau gadis cantik berbaju putih itu segera tertawa. Harap kau jangan berkata begitu, aku paling tak suka membicarakan soal kekurangan orang lain, ketika mengucapkan perkataan tersebut, terlintas perasaan minta maaf di atas wajahnya. Kembali Kim Tia Sia teringat dengan pesan terakhir ayahnya, dia tahu gadis ini sangat baik hati, karenanya dia pun tidak menyinggung persoalan itu lagi. Aku memang seorang manusia liar yang baru turun dari gunung demikian. Ia berkata kemudian karenanya apa yang ingin kukatakan segera kuutarakan keluar, untuk itu harap kau jangan menjadi marah, Sekali lagi gadis berbaju putih itu tertawa ringan aku tak punya alasan untuk marah kepadamu. Mengapa sih kau melukiskan dirimu sebagai orang liar terus terang, aku menyebut diriku sebagai orang liar bukanlah suatu kejadian yang keterlaluan dalam kenyataan aku memang tak tahu urusan. Tak heran semua orang memanggilku begitu selama berada di hadapan gadis cantik ini, dia merasa tak sanggup untuk mendengarkan kepalanya, karena dia mempunyai perasaan rendah diri yang sangat tebal. Ah 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 ah, kau terlalu merendah, padahal aku menganggapmu pintar sekali kata Sinona sambil tertawa. Kemudian setelah mengamati dengan seksa maraut wajahnya, dia melanjutkan, bahkan aku dapat menilai bahwa kau adalah seorang yang sangat jujur. Biasanya orang jujur paling mudah ditipu dan dianiaya orang itulah sebabnya orang lain memanggilmu begitu, ketika selesai mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja timbul perasaan percaya pada diri sendiri di hati Kim Tia Sia, katanya cepat, terima kasih banyak atas pujianmu, bila aku bertekad untuk mempelajarinya secara bersungguh-sungguh, dalam setahun mendatang aku yakin pukulanku pasti akan berubah, itulah sebabnya aku menganggapmu sangat pintar. Disinilah alasannya mengapa aku berkata begitu kata Sinona tertawa. Pada saat itulah mendadak terandus bau harum yang sangat aneh berhembus masuk ke dalam ruangan tampak olehnya seorang gadis berbaju hitam telah berdiri di belakang tubuhnya. Ia tak tahu sejak kapan perempuan tersebut munculkan diri, Kim Tia Sia hanya menganggap perempuan itu sebagai saudara kandung segadis cantik berbaju putih itu. Sebab wajahnya mirip sekali dengan wajah gadis tersebut, sudah pasti tidak akan mengiranya sebagai saudara kembar gadis cantik berbaju putih itu. Dibilang lebih tuaan, perempuan itu sesungguhnya berusia 30 tahunan wajahnya yang nampak begitu menawan hati membuat Kim Tia Sia secara terbuai dan terpesona dibuatnya. Perempuan ini tentu si Dewi Nirmala, pikir Kim Tia Sia kemudian maka sambil menghimpun kembali semangatnya, dia menegur, kaukah yang bernama Dewi Nirmala perempuan cantik itu tidak menggubris pertanyaan anak muda itu, sebaliknya malah bertanya, kau sudah lama menunggu Kim Tia Sia berkerut kening. Kau harus menjawab pertanyaanku dulu sebelum ku jawab pertanyaanmu tadi, memang begitulah watak keras kepalanya, sepanjang hidup dia tak sudi tunduk kepada siapapun, apalagi dari sikap perempuan cantik tersebut, timbul perasaan tak senang di hati kecilnya. Tampaknya perempuan cantik itu tidak menyangka kalau seng pemuda yang berada dalam sarang hari maupun berani bersikap sepasar itu terhadapnya, tanpa terasa ia dibikin tertegun. Sementara itu Nona berbaju putih tadi telah memanggil ibu dan berlarian menubruk ke dalam pelukan perempuan cantik tadi. Dengan penuh kasih sayang perempuan cantik itu membelai rambut putrinya sambil bisiknya, anak jin, kau sudah cukup dewasa. Janganlah selalu bersikap seperti anak kecil, dalam pada itu Kim Tia Sia telah mengetahui secara pasti siapa gerangan perempuan licik itu, dengan suara lantang dia segera berseru, Sudahlah, kau pun tak perlu menjawab pertanyaanku lagi, aku sudah tahu kau adalah Dewi Nirmala, bagus sekali seru Dewi Nirmala sambil mendorong putrinya dari pelukan aku rasa, kau pun tak perlu banyak berbicara lagi. Kim Tia Sia, cepat kau utarakan asal-lusul ilmu Taigoan Sinkang yang kau miliki itu, Dewi Nirmala, aku tahu ilmu silat yang kumiliki luar biasa sekali. Bicara juga mati tak berbicara pun sama saja mati. Tapi aku justru enggan berbicara apa-apa, mau apa kau? HMM, bila ingin menghukum mati aku, silahkan saja dilaksanakan segera Dewi Nirmala tertawa dingin. Hehehe, 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 kau tak usah congkak dulu. Aku bisa menggunakan siksaan yang terkejut untuk memaksamu mengutarakan semua persoalan yang inginku ketahui. Ketahuilah, di dalam lembah kami terdapat berpuluh-puluh ekor ular berbisa, mereka khusus disiapkan untuk menghadapi orang-orang yang enggan tunduk. Kim Tia Sia segera menarik muka sehabis mendengar perkataan itu, mencorong sinar tajam dari balik matanya, ditatapnya perempuan itu lekat-lekat kemudian jengeknya, HMM, silahkan saja dicoba, Dewi Nirmala berkerut kening lalu tertawa dingin. Bagus, kalau toh kau berkeras kepala terus, jangan salahkan bila aku tak berperasaan lagi, ia bertepuk tangan dua kali, kemudian serunya, mana pengawal dari luar gedung segera muncul dua orang kakek berambut putih yang menyahut dengan lantang, sincu ada perintah apa ikat dia kencang-kencang dan paksa dia untuk buka mulut dengan siksaan ular. Dengan langkah lebar, Nirmala nomor tujuh tampil ke depan, tangan yang satu digunakan unut mencengkram bahu pemuda itu sementara tangan yang lain merogoh ke dalam sakunya mengeluarkan tali dan diikatnya pada tengkutnya. Sebenarnya Kim Tia siap berniat menghajar roboh orang itu, tapi setelah melihat bahwa orang itu adalah Nirmala nomor tujuh, hatinya menjadi lembek sendiri, pikirnya cepat, aku harus memberi maaf kepadanya, ia terpaksa harus berbuat demikian. Sementara itu, Nirmala nomor tujuh telah berbisik lirih menggunakan kesempatan sewaktu mengikat tubuh pemuda tersebut. Katanya, nak tak ada gunanya kau berkeras kepala di sini, dalam keadaan seperti ini, kau harus menahan rasaib dan malu untuk menuruti saja segala kemauan hatinya, Kim Tia siap berlagak tidak mendengar, diawasinya Dewi Nirmala dengan pandangan gusar, kalau bisa dia ingin menghajar mati perempuan keji itu dalam sekali pukulan aku adalah seorang lelaki sejati. Kenapa aku harus tunduk di bawah perintah dan ancamannya? IHMM, biarpun harus mati, memangnya aku takut untuk menghadapinya terbayang kembali pesan-pesan terakhir ayahnya, sambil tertawa dingin dia segera memejamkan matanya rapat-rapat. Sekalipun ancaman siksaan berada di depan mata, tak setitik pun rasa takut yang melintas di wajahnya. Menyaksikan hal ini Nirmala nomor tujuh menghela nafas panjang dan tidak banyak berbicara lagi, sementara di hati kecilnya dia berpikir, Anak muda, kematianmu ini sama sekali tak berarti, tak selang berapa saat kemudian seluruh badan Kim Tiasia telah diikat dengan tali yang berlapis-lapis, sekujur badannya terasa lindu dan kesemutan, dalam keadaan begini diam-diam ia berpikir sambil tertawa getir. Untuk kedua kalinya aku dibelenggu, pertama kali karena olah putri Kim Huan dan kedua kalinya oleh Dewi Nirmala, sungguh tak disangka aku Kim Tiasia, seorang lelaki sejati, ternyata harus jatuh pecundang di tangan kaum wanita, sementara dia masih termenung, Dewi Nirmala telah berkata lagi, Kim Tiasia, kau harus tahu di dalam lembah Nirmala tidak berlaku hukum negara, yang ada adalah peraturan lembahku sendiri, ini berarti mati hidupmu sudah berada di tanganku, mengingat kau masih muda dan tak tahu urusan, sekali lagi ku beri kesempatan padamu untuk mempertimbangkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya, sekali aku bilang tidak selamanya tetap tidak tukas Kim Tiasia teramat gusar. Sekalipun kau bertanya sepuluh kali lagi, jawabku akan tetap sama, tiba-tiba dia membuka matanya kembali dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi sekejap perempuan cantik itu, kemudian ujarnya lebih jauh, bila kau anggap Kim Tiasia adalah manusia yang takut mati, maka anggapanmu itu keliru besar, bahkan bisa ku bilang merupakan suatu lelucon yang amat besar, kau tak perlu berkeras kepala aku tahu ilmu Taigoan Sinkang merupakan ilmu sakti andalan malaikat pedang berbaju perlenteh. Ilmu tersebut tidak akan diwariskan kepada sembarangan orang, tapi kenyataannya dia telah mewariskan ilmu kesayangannya itu kepadamu, hal ini membuktikan bahwa kau telah dianggap sebagai murid kesayangannya. Kalau dibilang sebetulnya, aku pun masih terhitung paman gurumu, apakah engkau tidak menganggap bahwa tindakan kurang ajarmu ini sebagai suatu tindakan yang berani menentang angkatan tua perguruan sendiri Kim Tiasia memang sudah tahu kalau Dewi Nirmala adalah paman gurunya, tapi dia segera berseru. Kau berbuat semenamene dalam dunia persilatan, aneka kejahatan telah kau perbuat. Sudah sejak dulu aku tidak mengakui dirimu sebagai paman guruku lagi, Dewi Nirmala segera tertawa dingin. Hehehe, 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 bocah keparat, kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik aku akan menghukumu karena berani menentang angkatan tua dari perguruan sendiri, kemudian baru menghukum tindakanmu yang telah membangkang perintah. HMM, akan kulihat apakah kau mampu menanggulangi dua macam hukuman yang ditimpakan kepadamu sekaligus? Huuuh, jangan lagi baru dua macam, biar langit ambruk pun aku tak akan ambil peduli sahut Kim Tiasia mendengkol. Sementara itu Nirmala nomor tujuh yang mengikuti tanya-jawab tersebut cuma bisa menggelengkan kepalanya berulang kali pikirnya, Aaaaai, anak muda, anak muda, kenapa kau tidak mengumbar napsumu kepada orang lain saja? Kenapa kau justru bersikap seperti itu di sini? Aaaaai, 80% kau bakal mampus, betul juga, sambil menarik wajahnya mendadak Dewi Nirmala berseru kepada Nirmala nomor tujuh, angkat dia dan laksanakan siksaan dari kerutan dahinya yang kencang dan wajahnya yang menyeringai seram, sadarlah Nirmala nomor tujuh bahwa atasannya benar-benar sudah dibuat sangat marah. Tanpa terasa ia berpikir, habis sudah riwayatnya kali ini, kasehan benar bocah ini, sementara gerak-geriknya agak sangsi, Dewi Nirmala menegur lagi dengan suara ketus, Hei Nirmala nomor tujuh, bagaimana sih kamu ini cepat-cepat Nirmala nomor tujuh membopong tubuh Kim Tiasia, kemudian bersama kakek bermuka dingin itu berjalan menuju keluar gedung. Tiba-tiba gadis berbaju putih itu berseru, Eh, eh, tunggu dulu, aku hendak berbicara sesuatu, mendengar seruan tersebut, Nirmala nomor tujuh menjadi kegirangan setengah mati cepat-cepat dia membalikan badan dan sambil berjalan segera bisiknya kepada Kim Tiasia, nak rupanya nasibmu masih mujur. Asal dia bersedia menuruti semua perkataan gadis ini mungkin dari keadaan berbahaya kau telah beruntung, lalu sambil menurunkan pemuda itu ke atas tanah, kembali bisiknya, ingat, kau harus dapat menahan diri Kim Tiasia berdiri kaku di tempat, namun wajahnya nampak jauh lebih lembut. Hal ini dikarenakan gadis berbaju putih dihadapannya adalah gadis yang baik dan pernah menyelamatkan ayahnya. Dengan langkah yang lemah gemulai gadis berbaju putih itu berjalan mendekatinya kemudian bertanya lirih, mengapa sih kau harus menentang maksud hati ibuku aku merasa muak dengan sikap memerintahnya, oh oh oh, aku dapat mengerti. Setiap anak muda memang selalu begitu, paling tak tahan kalau diperintah orang, benar bukan perkataanku ini yaa benar Kim Tiasia mengangguk. Apakah kau bisa merasakan bahwa pembicaraan kita saling cocok satu sama lainnya benar? Kalau begitu, andai kata kuajukan pertanyaan yang sama kepadamu, bersediakah kau memberitahukan kepada ku tanyanya polos? Sewaktu berbicara, sekulung senyuman manis tersungging di ujung bibirnya seakan-akan dia merasa yakin kalau Kim Tiasia akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam kenyataannya, Kim Tiasia memang dibuat serba salah, dia tak ingin mengecewakan gadis tersebut dengan pertanyaannya, tapi apakah dia harus mengatakan apa yang sebenarnya? Menyaksikan kesangsian pemuda itu, mendadak gadis berbaju putih itu seperti menyadari akan sesuatu, kepada nirmala nomor tujuh segera serunya, empek tolong bebaskanlah ikatan tali dari tubuhnya, dia tentu amat bersedih hati bila tubuhnya berada dalam keadaan terbelenggu, nirmala nomor tujuh mengiakan dan cepat-cepat melepaskan ikatan tali dari tubuhnya. Dalam waktu singkat Kim Tiasia telah dalam kebebasan kembali, bila menurut adatnya, begitu lolos dari belenggu Niscayada akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk beradu jiwa dengan Dewi Nirmala. Tapi keadaannya saat ini berbeda, kehadiran gadis cantik berbaju putih itu membuatnya tak sanggup mengambil keputusan apapun sementara dia masih termenung, gadis cantik berbaju putih itu telah memohon lagi kepada Dewi Nirmala dengan suara lembut, Ibu, bolahkah aku berbicara empat metode dengannya? Aku cukup memahami tabiatnya, aku pasti tak akan membuatmu merasa kecewa, dengan perasaan apa boleh buat, Dewi Nirmala mengangguk. Anak manis, aku tak akan mengecewakan hatimu, meski hanya jawaban yang singkat, namun tercermin perasaan sayangnya yang begitu besar terhadap putri kandungnya itu. Ibu kembali gadis berbaju putih itu meminta, aku hendak mengajaknya berbincang-bincang di dalam kebun, kau tak usah ikut kami, kemudian setelah tertawa manis dia berpaling ke arah Kim Tiasya dan katanya, mari kita berangkat angin berhembus sepoi-sepoi dengan termanggu Kim Tiasya mengawasi gadis tersebut, dia menaruh simpati kepadanya, karena itu dia pun enggan mengecewakan hatinya. Tanpa banyak berbicara pemuda itu segera berjalan mengikuti di belakang tubuhnya. Melihat hal ini, dengan gemas Dewi Nir malah menghentak-hentakan kakinya seraya berseru, aaaai, putriku, tidakkah kau merasa bahaya berbicara 4 metu dengan musuh merupakan suatu tindakan yang berbahaya sekali kau tak usah khawatir, anak jeng percaya dia tak akan mencelakai aku. Sahut gadis cantik berbaju putih itu sambil berpaling dan tertawa, tak setitik rasa takut pun yang melintas di wajahnya. Dengan perasaan cemas Dewi Nir malah berseru lagi, aaaai, bagaimana mungkin musuh boleh dipercayai, sembari berkata, dia segera menggerakkan tangannya seolah-olah sedang membetulkan letak rambutnya, namun Kim Tiasya yang berada lima kaki di hadapannya segera merasakan jalan darah di punggungnya menjadi lindu dan kesemutan. Sadarlah pemuda kita bahwa jalan darahnya telah dibokong oleh Dewi Nir malah, sambil berpaling dia mendengus kemudian melanjutkan langkahnya, gadis cantik berbaju putih itu belum mengetahui apa yang terjadi, dia sempat berpaling sambil bertanya, mungkin kau akan mencelakai aku saat ini Kim Tiasya bisa berbicara dan bergerak secara normal selain hawa murninya tak mampu dihimpun kembali. Mendengar perkataan tersebut, sahutnya sambil tertawa getir, oh oh oh, tentu saja tak mungkin, dia tak ingin mengemukakan keadaan yang sebenarnya telah menimpa dirinya, diam-diam pikirnya, sebagai seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Sudah sepantasnya persoalan ini ku hadapi sendiri, apa artinya menceritakan keadaan yang sesungguhnya kepadanya? Sekalipun akhirnya dia mintakan pengampunan dari ibunya, kemana aku mesti taruh raut mukaku ini kepadanya dia berkata lagi, kau adalah seorang gadis yang baik hati, tak nanti ada seorang manusia pun yang ingin mencelakai dirimu, sambil tersenyum manis, gadis berbaju putih itu segera berkata kepada Dewi Nirmala, nah ibu, apakah kau sudah mendengar perkataannya anak manis, aku lega sekarang, pergilah berbincang dengannya, gadis berbaju putih itu mengajak Kim Tia Sya menuju ke sebuah gardu kecil di tengah kebon yang sangat indah, kepada pemuda tersebut katanya kemudian duduklah di sini tak perlu sungkan-sungkan lagi, bila ada yang ingin dibicarakan utarakan saja secara belak-belakan, di dalam gardu ini hanya tersedia sebuah tempat duduk silahkankah saja yang duduk, mengapa kau tidak duduk tanya si Nona sambil mengerdikan matanya, sikap sungkan pemuda itu sangat mencengangkan hatinya, sebab kau adalah wanita sahut Kim Tia Sya sambil duduk bersandar di atas tiang, apakah hanya wanita yang boleh menikmati keistimewaan ini tanya si Nona lagi tak habis mengerti, Kim Tia Sya sendiri pun tidak tahu tentang soal ini, segera jawabnya singkat, mungkin saja kecil kau belum pernah meninggalkan lembah ini, jadi kau tidak memahami tata kere ini, tapi menurut apa yang ku ketahui, di daratan Tionggoan memang berlaku tata kere begini, sebetulnya aku sangat ingin keluar dari lembah ini, akan tetapi, pelan-pelan dia memejamkan matanya dan melanjutkan dengan sedih, ibu tak pernah menyanggupi permintaanku itu, dia selalu bilang persoalan ini dibicarakan lagi setelah aku meningkat dewasa nanti, hei, coba katakanlah, bukankah sekarang aku telah dewasa yaa, kau memang sudah dewasa jawab Kim Tia Sya dengan suara berat dan dalam, dia memang seorang lelaki kasar yang berbicara apa adanya, sudah barang tentu tak bisa memahami perasaan seorang wanita, terdengar dia berkata lebih jauh, aku merasa sayang dengan masa remajamu, sesungguhnya masa remaja merupakan masa yang paling indah, tapi kau telah menyianyakannya dengan begitu saja, aku pun menyadari bahwa keadaanku sekarang jauh berbeda dengan keadaan masa kecilku, tapi aku selalu menuruti setiap perkataan dari ibuku, kata Nona berbaju putih itu sambil menghelana paslih, wabahnya nampak semakin sayu, aku tak ingin meninggalkan desa kelahiranku, aku bersedia hidup sampai tua di sini, menyaksikan kepedihan yang menyelimuti perasaannya, tiba-tiba saja Kim Tia Sya merasakan hatinya menjadi kacut, tak tahan lagi ia berseru dengan perasaan menyesal,